Halo teman-teman semua, welcome back to my youtube channel Kali ini aku akan bagikan cara membuat tahu ekrol yang enak banget Bahan-bahannya adalah 300 gram tahu putih 3 sendok makan tepung terigu 1 batang daun bawang 1 buah worpel 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh gula 1.5 sendok teh lada 1 sendok teh kaldu jamur Untuk bahan kulit, 500 ml air 2 sendok makan tepung terigu Garam secukupnya 1.4 sendok teh kaldu jamur Dan 1 butir telur Untuk bahan pencelup, 3 sendok makan tepung terigu 75 ml air 1.5 sendok teh kaldu jamur Dan 1 sendok teh tepung tapioca Siapkan wadah Siapkan wadah Kemudian masukkan 300 gram tahu Kemudian haluskan tahu Iris 1 batang daun bawang Kemudian masukkan ke dalam tahu yang sudah dihaluskan Kemudian parut wortel secukupnya Kemudian campurkan ke dalam tahu Kemudian aduk-aduk hingga tercampur Masukkan 1.4 sendok teh garam Setengah sendok teh lada Dan 1 sendok teh kaldu jamur Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata Tambahkan 3 sendok makan tepung terigu Kemudian diaduk lagi Jangan lupa koreksi rasa ya Untuk kulit Siapkan wadah Masukkan 500 ml air Kemudian 2 sendok makan tepung terigu Kemudian sejumput garam 1.4 sendok teh kaldu jamur Atau boleh dipakai kaldu ayam Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata Masukkan 1 butir telur Nah, kalau nanti adonannya kurang Bisa dibikin sesuai takaran ini Panaskan teflon Kemudian masukkan 1 sendok makan minyak Kemudian masukkan adonan telur Nah, jika sudah seperti ini Jangan lupa dibalik ya Siapkan wadah yang datar Kemudian letakkan tahu di atas telur Kemudian kita gulung telur Seperti ini Gulungnya pelan-pelan banget ya Supaya tidak robek Panaskan kukusan Setelah panas Masukkan telur Kukus selama 15 menit Kemudian kita potong-potong serong Seperti ini ya Kemudian kita potong-potong serong Untuk pencelup Masukkan 3 sendok makan tepung terigu 1 sendok teh tepung tapioca Kemudian sejumput kaldu jamur Atau kaldu bubuk Kemudian masukkan 75 ml air Aduk rata Kemudian gulingkan telur Kedalam adonan Hingga tertutup semua Panaskan minyak Kemudian goreng telur Yang sudah dibaluri dengan tepung Hingga berwarna coklat keemasan Gunakan api sedang ya Setelah matang Kemudian angkat dan tiriskan Nah egg rollsnya sudah siap Untuk dihidangkan Rasanya enak banget Dalamnya lembut Gurih dan recommended banget loh Kalian wajib coba ya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasinya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.